Saya linta, karena saya terbiasa di sini, saya hanya cuman saya yang ditonton. Saya tidak, bisa tidak dihidupkan logonya juga bagian tanam? Tidak bisa. Yang penonton bisa tidak saya lihat, karena saya tidak melihat sama sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah pada malam hari ini, acara penat pentas awal tahun 2013 dari Talas, lagi-lagi menampilkan karya-karya baru dan karya-karya modern. Saya sebagai wakil rektor 3, sangat menyambut baik acara ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang, tetap acara ini tetap berjalan dan terus menghadapkan pembaruan-pembaruan dalam bidang ini. Saya minta acara ini, kalau bisa di-shooting. Acara ini di-shooting, dan bisa dikirimkan ke Jakarta untuk Indonesia mencari bahan. Setahu saya bahwa karya-karya Talas itu tidak pernah ketinggalan jaman, selalu pembaruan-pembaruan. Kalau saya ajak pentas-pentas yang diadakan oleh Talas, saya pikir tidak salah dengan pentas-pentas seni yang ada di tempat ini. Apalagi, sudah pernah dibawa ke Kulombok, di Kulombok. Kalau Kulombok saja bisa, apalagi kalau di Kulombok. Karena itu, saya minta ini bukan hanya karya-karya seni ini, itu bisa membahana di Kulombok Selatan, tetapi bisa membahana, mengetarkan membahana. Seterusaha tentang pembahana ke Indonesia. Ketua Padidia tadi bilang, hidup sepi tanpa kekasih. Saya sudah tahu ini sangat luar biasa. Memang orang hidup, kalau tanpa kekasih, itu memang tidak ada enaknya. Karena itu, para senior-senior yang belum menikahnya, agar harus segera menikahi. Menikuti jejak saudara-saudara akhir, walaupun jarak-saudara ini, malah lawat sekali. Hampir-hampir caratan. Saat itu sudah caratan, tapi alhamdulillah sudah menjalankan jumlahnya. Dan selanjutnya saya katakan, tadi saya dititik-titik Taha Rudin, seorang ketua. Ini alat-alat ini punya siapa? Ini katalah. Tapi itu terakhirnya, katanya punya seni rupa. Seni rupa. Karena itu, malam ini saya sampaikan kepada segala tahun ini. Silahkan diukur ke rektoran kepada Pak Rektor. Insya Allah, Pak Rektor saya yakin sangat respon terhadap hal-hal yang seperti ini. Tentunya, Pak Rektor juga menikah diskusi ini kepada saya. Kalau Pak Rektor menikah diskusi ini kepada saya, insya Allah, pastilah saya akan menuju dengan baik. Dan itu, alat-alat seni dari Taha, yang kurang, tolong setelah ini diajukan ke pihak Rektoran. Insya Allah, karena baru-baru ini membahas agaran, dan insya Allah diberitaskan bagi saudara-saudara yang terkreatif, yang punya prestasi. Satu lagi, yang terakhir itu adalah, bagaimana para mahasiswa ini, itu punya kreatifitas ke depan, dan punya prestasi, seperti yang nanti alami oleh dari Tapa Suci. Tapa Suci kemarin itu sempat juara dunia, sempat dunia itu Tapa Suci. Karena itu, saya minta dan hormat berarti kepada Pak Rektor itu bisa memberikan hadiah terhadap orang yang berprestasi. Karena itu, kalau gajah kemarinnya dari Tala, adakan lomba-lomba nasional dan berprestasi, nunggahan saya selalu berpikir bagaimana memberikan motivasi dengan memberikan hadiah. Entah itu hadiahnya dibatuan dunia satu-dua semester, atau merujuk piala. Kalau misalnya anda berprestasi dan Rektoran UNISMO tidak belum tempat, Insya Allah secara pribadi, saya masih menyedari UNISMO, akan memberikan kepada siang-siang-siang. Ini bentuk kegembiraan maya pada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan, kalian semua tetap berprestasi di arena Tala-Tala-Tala-Tala-Tala-Tala Universitas Swamadia, Bangasa. Selamat, dengan ini, dan... Ya, buka-buka. Pernah awal tahun, Tala Universitas Swamadia, Bangasa, 2013, dengan membaca atas talang, saya buka dengan resmi. Terima kasih telah menonton!